Intro Assalamualaikum sahabat IS7 channel Selamat bertemu kembali dengan saya, youtuber pemula Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sejumlah nama yang mulai digadang-gadang bakal maju untuk ikut pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024 Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, bagikan dan subscribe IS7 channel Ini dia, yang berpotensi untuk mencalonkan menjadi Gubernur Jawa Barat tahun 2024, Ridwan Kamil Ridwan Kamil atau kerap disapa dengan sebutan Kang Emil ini memiliki karir sebagai seorang arsitek yang juga merangkap sebagai dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung atau ITB sebelum pada akhirnya menjabat sebagai seorang Gubernur Jawa Barat Golkar memberikan keleluasaan kepada Ridwan Kamil untuk terus menaikan elektabilitasnya dan setelah itu Golkar akan melakukan survei terhadap dia yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dicalonkan menjadi Gubernur Jabar U'urus Hanul Ulum Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat U'urus Hanul Ulum sudah sejak lama berniat maju di Pilgub Jabar 2024 Usaha sosialisasinya semakin serius setelah dia mengaku mendapatkan tugas dari PPP untuk menaikan popularitas dan elektabilitasnya di Jawa Barat Namun pilihan menjadi Gubernur bisa berubah menjadi Wakil Gubernur jika Ridwan Kamil kembali meminangnya untuk jadi pendamping Muhammad Iryawan alias Iwan Bule staf ahli Wakil Presiden RI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule menyatakan kesiapannya maju dalam pemilihan Gubernur Pilgub, Jawa Barat ia mengatakan jika mendapat perintah dari rakyat untuk memimpin Jawa Barat maka harus siap sesuai asas kedaulatan rakyat yang diterapkan di Indonesia Iwan Bule pernah menjabat sebagai Kapolda Jabar dan PLT Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Deddy Mulyadi adalah Bupati Purwakarata dua kali dan kini menjadi anggota DPR RI Pada pertarungan Pilgub Jabar 2018 dia adalah calon wakil Gubernur berpasangan dengan Deddy Miswar Di pertarungan Pilgub Jabar 2024 namanya kembali santer ingin maju Ono Surono, Ketua DPD-PDIP Jawa Barat Ono Surono Santer akan dipasang oleh partai untuk bertarung di Pilgub Jabar 2024 Isu tersebut sudah beredar sejak beberapa tahun lalu Di internal PDIP, Ono Surono adalah kader terbaik yang layak maju Ono Surono kini menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR RI Selain memiliki kepemimpinan yang baik Ono Surono dinilai sebagai kader muda yang memahami permasalahan masyarakat Jawa Barat Saan Mustafa Baliho bergambar wajah Saan Mustafa sudah terpasang di sejumlah titik di Jawa Barat Tertulis dalam kalimat berukuran besar Saan Mustafa calon Gubernur Jawa Barat Pada awal tahun 2022, Ketua Apilu Nasdem Jabar Ade Sudrajat mengatakan pihaknya sudah bulan mengusung Saan Mustafa sebagai calon Gubernur Jabar Alasannya, Saan Mustafa adalah orang Jawa Barat dan berpengalaman dalam dunia politik Hal lainnya, dia dianggap mengetahui kondisi Jawa Barat Desirat Nasari Politikus Pan Desirat Nasari juga banyak disebut sebagai sosok yang kuat untuk maju di Pilgub Jabar 2024 Di sebuah kesempatan Ketua DPW Pan Jabar ini pernah mengatakan siap maju di Pilgub Jabar 2024 Syaratnya, jika dia mendapatkan penugasan dari partai Berlatar belakang artis, nama Desirat Nasari akrab di telinga warga Jawa Barat Dia juga asli Sukabumi, Jawa Barat Bima Arya Dalam hasil beberapa lembaga survei, nama Bima Arya juga kerap dimasukkan sebagai salah satu kandidat calon Gubernur Jawa Barat 2024 mendatang Sosok pria kelahiran 17 Desember 1972 diketahui menjabat sebagai wali kota Bogor sejak 20 April 2019 hingga 2022 Sebelumnya, ia menjabat sebagai wali kota Bogor periode pertama dari 7 April 2014 hingga 7 April 2019 Menjadi wali kota Bogor 2 periode menjadi modal besar untuk sosok Bima Arya maju di Pilgub Jabar 2024 Itulah sejumlah nama mulai digadang-gadang bakal maju untuk ikut Pilgub Jabar 2024 Untuk lebih lanjutnya, kita lihat perkembangan ke depan Semoga bermanfaat Hatur Nuhun dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!